Seorang ibu dan anaknya terseret banjir bandang, saat akan menyelamatkan diri dari rumahnya yang diterjang arus banjir di Kabupaten Gorontalo. Korban anak 9 tahun berhasil ditemukan warga setempat dengan kondisi tidak bernyawa, sementara sang ibu hingga kini masih dalam pencarian. Andi, anak berusia 9 tahun yang terbawa arus banjir bandang di Kabupaten Gorontalo, ditemukan warga. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di antara tumpukan batang pohon dan sampah yang terbawa arus banjir bandang. Sedangkan sang ibu bernama Rita Jali masih dalam pencarian oleh tim Sargabungan Basarnas, BPBD, dan kepolisian serta dibantu warga setempat. Sebelumnya korban bersama anggota keluarga lainnya berada di dalam rumah. Namun tiba-tiba air sungai Ombulo meluap dan menghantam rumah mereka yang berdekatan dengan sungai tersebut. Mereka sempat keluar rumah untuk menyelamatkan diri, namun dua orang langsung terbawa arus, sementara tiga orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Di rumah ini ada lima jiwa, tapi yang jadi korban ini sudah karena melihat arus air yang sebagian deras, mereka berinisiatif untuk keluar, untuk menyelamatkan diri, tapi masih kemalang menimpa mereka. Pas di pertengahan jalan, korban ini terbawa arus. Mereka sampai keluar rumah Pak? Ya. Untuk yang terbawa arus ini berapa orang? Ada dua jiwa, kemudian yang sisanya tiga jiwa, Alhamdulillah selamat karena tidak memaksakan diri. Selain menimbulkan korban jiwa, banjir bandang juga merusak rumah korban dan rumah warga lainnya akibat terkenang banjir. Dari Gorontalo, Burhan Unru, Ainews melaporkan.